Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuma sadayana damang Mudah-mudahan sadayana damang Saya alhamdulillah Nah insyaallah hari ini kita akan belajar Bahasa Sunda mengenai kecap sifat Atau kata sifat Silahkan bukunya dipersiapkan Di buku paket halaman 29 Nah hari ini Kita akan membahas tentang Kecap sifat atau kata sifat Tapi sebelumnya mari kita membaca doa Terlebih dahulu dengan membaca Basmalah dan doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabi zidni ilman warzuqni fahman Amin Nah mari kita lihat Penjelasan mengenai kata sifat Atau kecap sifat Silahkan terjemahkan Dan kalian memperhatikan Kecap sifat Ya etak kecap anu diantarana Nuduhkun keayaan Warna, murah, jem Rasa Jadi kata sifat yaitu Kata yang diantaranya Menunjukkan keadaan Warna Ukuran Dan rasa Contoh Si candramawat Kukuna seket Si candramawat Kukunya tajam Contoh yang kedua Bulu si candramawat Semukone Bulu si candramawat Agak kuning Kemudian Contoh yang lain lagi Ada beberapa contoh Kata sifat yang lainnya Yang pertama Kecap sifat Anu nuduhkun keayaan Kecap sifat yang menunjukkan Tentang keadaan Contohnya Ya diantaranya Kata gandeng Atau berisik Riwe atau repot Aman Dan tentram Yang kedua Kecap sifat Anu nuduhkun warna Kata sifat yang menunjukkan Warna Contoh Warna merah Warna putih Warna hijau Warna kuning Dan lain-lainnya Kemudian Kecap sifat Anu nuduhkun ukuran Ya Kata sifat yang menunjukkan Ukuran Contoh Besar Kecil Panjang Pendek Lalu Ada kecap sifat Anu nuduhkun rasa Ya Ada kata sifat yang menunjukkan Rasa Rasa dalam hati Contohnya Rasa sedih Rasa senang Rasa susah Dan rasa gembira Kemudian Ada kata sifat Yang menunjukkan Rasa di lidah Contohnya Rasa manis Rasa asin Rasa pahit Dan lain-lainnya Nah itu Beberapa jenis Kata sifat Beberapa jenis Kata sifat Contohnya Ada kata sifat Yang menunjukkan Keadaan Ada kata sifat Yang menunjukkan Warna Ada kata sifat Yang menunjukkan Ukuran Ada kata sifat Yang menunjukkan Rasa Itu beberapa Contoh Dari kata sifat Nah sekarang Kita akan membuat Kalimat Ya Akan membuat Kalimat Dari beberapa Kata sifat Disini sudah Disediakan Kalimat Sudah disediakan Kata sifatnya Kemudian Kalian tinggal Membuat kalimat Ya Yang pertama Ada kata HD HD artinya Benar Ya HD artinya Benar Silahkan Dibuat Kalimatnya Yang B Ada kata Alus Alus Artinya Bagus Ya Silahkan Bikin kalimat Dari kata Alus Bagus Yang C Ada kata bodas Bodas Artinya putih Silahkan bikin kalimatnya Dari kata bodas Atau putih D Dari kata gede Gede artinya besar Gede artinya besar Yang E Hebel Hebel artinya lama Kemudian Kemudian Ada kata letik Letik artinya kecil Lalu Ada kata sengit Sengit artinya harum Kemudian Ada kata ganca Ganca Artinya cepat Lalu Ada kata panjang Ya Kemudian Ada kata kayas Terakhir Kata kayas Kayas artinya Warna pink Dan rasa Di antara Dari kata sifat ini Ada kata sifat yang menunjukkan keadaan Ada yang menunjukkan warna Ada yang menunjukkan ukuran Dan ada yang menunjukkan rasa sedih Nah silahkan dibuat kalimatnya Dari beberapa kata sifat yang sudah tersedia di halaman 30 Dan selamat mengerjakan semuanya Kita akhiri pembelajarannya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya